Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa PKB Muhaimin Iskandar mengklaim mendapat dukungan dari sejumlah GUS se-Jawa Timur untuk maju dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Pernyataan itu disampaikan GUS Imin saat silaturahmi sekaligus konsolidasi bersama para GUS dan KIAI di kantor PCNU Banyuwangi. Muhaimin Iskandar, Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan mendapat dukungan dari sejumlah KIAI muda se-Jawa Timur untuk maju dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Pernyataan tersebut disampaikan kepada sejumlah awak media usai menghadiri acara silaturahmi dan konsolidasi bersama para GUS dan KIAI di kantor PCNU Banyuwangi, Jalan Ahmad Yani pada Rabu Malam. Bapak Prabowo, Bapak Terlangga, Hukuman, AHI, saya, yang Ketua Umum, yang Ketua Umum. Yang Ketua Umum ini lima kira-kira kalau 20% bisa menuju tiga-tiga. Menindaklanjuti hasil konsolidasi dengan para KIAI muda tersebut, Cak Imin melakukan silaturahmi dengan para KIAI dan ulama di Banyuwangi untuk meminta restu. Bahkan selama tiga bulan ke depan, Cak Imin akan berkeliling Jawa Timur untuk soan kepada para KIAI dan ulama sekaligus memetakan potensi dirinya maju pada Pilpres 2024. Partisipasi di dalam Pilpres 2024 yang tentu malam ini juga harus dikonsultasikan dan dimohonkan dukungan dan restu para KIAI dan para ulama. Nah, sebagai tindak lanjut dari harapan para KIAI muda tadi sejauh timur ya, tentu saya menyatakan untuk terus berusaha sampai tiga bulan yang akan datang menghitung dan mengkalkulasi potensi kekuatan dukungan masyarakat. Sementara itu Ketua PCNU Banyuwangi Ali Maki Zaini membenarkan jika dukungan para Gus kepada Cak Imin untuk maju dalam Pilpres tahun 2024 lantaran dinilai sebagai salah satu kader terbaik NU yang berada di politik praktis. Ini kan sebuah langkah awal. Setelah melalui kesepakatan-kesepakatan dengan para Gus-Gus, maka kemudian kita lanjutkan untuk minta pangestu kepada para KIAI yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Ini masih langkah awal dari semuanya. Tetapi kita dipertemukan dalam satu kesepakatan bahwa di tahun 2024, kader Nakhdutul Ulama yang memang sejak awal diposisikan berada di politik praktis adalah Ketua Umum, Gus May. Itu saja sebenarnya. Saat ini PKB juga akan melihat peta koalisi. Mengingat syarat minimal untuk maju sebagai calon presiden dan wakil presiden minimal 20% kursi parlemen.